Halo para pecinta Battletrove Defense, dimanapun kalian berada Gimana nih kalian para tetua yang masih anteng dengan kelanjutan perjalanan dari Mang Oyan Udah siap kancut dengan perjalanannya? Kui lah kopinya diseruput, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Wucuan yang pada saat ini telah menghabisi banyak monster di bawah danau Keduanya pada saat ini mengumpulkan sumber energi berkilau enam warna dan mereka sangat gembira Terdapat ribuan monster yang pada saat sebelumnya dihancurkan oleh mereka berdua Dengan begitu mereka juga pada saat ini berhasil mengumpulkan ribuan sumber energi Ini adalah jumlah yang cukup besar bagi pelatihan seseorang dan mereka benar-benar senang Setelah selesai mengumpulkan semuanya, Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan telah mengumpulkan sejumlah enam ribu Wucuan juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia mengumpulkan lebih sedikit dengan total dua ribu Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi langsung melemparkan tiga ribu sumber energi berkilau enam warna kepada Wucuan Wucuan pada saat ini kembali tertegun dan ekspresinya kembali berubah menjadi serius Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar telah menempati apa yang sebelumnya ia katakan Menyadari hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata agar Wucuan jangan khawatir Ia tidak akan memerintahkan Wucuan untuk menjadi agen yang menyamar Ia benar-benar tidak tertarik dengan kuil sepuluh ribu iblis Mendengar hal tersebut, Wucuan pada saat ini benar-benar kembali terkejut Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang seperti yang mulia dari aliansi Doshan ini Wucuan jelas-jelas telah dikalahkan dan secara logika seharusnya ia telah meninggoy Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak hanya tidak membunuhnya Tetapi juga membagi rata sumber energi yang mereka dapatkan Wucuan pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyan dengan serius Dan berkata bahwa ia ingin mengetahui alasannya Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa sejauh yang ia tahu Wucuan tidak memiliki sumber energi berkilau enam warna Wucuan pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Dan ia tidak bisa menyangkal hal tersebut sebelum akhirnya sosoknya segera mengangguk ringan Xiaoyan juga pada saat ini segera mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya berkata Jika begitu permasalahannya maka semuanya telah berakhir sampai disini Pada saat ini anggap saja Xiaoyan membantunya untuk mengumpulkan sumber energi tersebut Anggap saja pada saat ini yang mulia hanya ingin membantu seseorang Mendengar hal tersebut, Wucuan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat serius Wucuan tampaknya menyadari sesuatu dan pada saat ini segera terfikirkan kepada periracun Pada akhirnya Wucuan tanpa banyak bahasa basi segala kembali mulai berbicara Wucuan berkata sepertinya sosok yang dimaksud oleh yang mulia adalah periracun Ia pada saat ini ingin menasihati yang mulia Jika ia memiliki pemikiran macam-macam sebaiknya pada saat ini segera kesampingkan pemikiran tersebut Jika tidak, maka yang mulia benar-benar tidak akan bisa mampu menanggung resiko berhadapan dengan mereka Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia tidak memiliki sebuah pemikiran yang jahat Selain itu, ia juga sepertinya memiliki takdir dengan periracun di pihak mereka Tetapi meskipun begitu, pada saat ini ia benar-benar ingin Wucuan jangan membocorkan apa yang terjadi di bawah sini Mendengar hal tersebut, Wucuan pada saat ini masih menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kebingungan Wucuan samar-samar menyadari dan menebak mungkinkah yang mulia dari aliansi dosian ini mengenali periracun Pada akhirnya, Wucuan pun menyipitkan matanya dan bertanya apakah mereka saling mengenal Xiaoyan pun langsung menjawab bahwa ia mengenalnya tetapi periracun tidak mengenal Xiaofeng Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini menghentikan topik dengan berkata bahwa Wucuan pada saat ini bisa naik terlebih dahulu Sementara itu, Xiaofeng pada saat ini ingin berlatih dan Wucuan harus mengingat semua yang sebelumnya disampaikan oleh Xiaofeng Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya memang membutuhkan waktu untuk sendiri Wucuan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengangguk Sebelum sosoknya pergi, pada saat ini ia segera menanggupkan tangannya kepada Xiaoyan dan bertanya Bolehkah ia mengetahui nama yang mulia? Dari semua yang mulia yang berada di aliansi Doshian Yang mulia ini benar-benar telah mendapatkan rasa hormat dari Wucuan Ia benar-benar ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk hari ini Dan ia benar-benar menghargai semuanya Wucuan pada saat ini terlihat sangat tulus ketika berbicara dan berterima kasih kepada Xiaoyan Meskipun kekuatan Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang 2 Tetapi Wucuan yang merupakan dogat bintang 3 telah dikalahkan Hukum di tempat ini adalah siapa yang kuat ia yang akan keluar menjadi pemenang Dengan begitu karena Xiaoyan telah menang Maka Xiaoyan pada saat ini bisa dianggap raja Melihat ketulusan dari Wucuan ini Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum lembut Xiaoyan juga tanpa ragu segera menyebutkan namanya bahwa ia bernama Xiaofeng Wucuan pun menganggukkan kelapanya dan kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Wucuan lanjut berkata bahwa jika ada kesempatan yang ditakdirkan di masa depan Ia benar-benar akan berusaha untuk membalas semua kebaikan dari Yang Mulia Xiaofeng Setelah selesai berbicara Wucuan pada akhirnya segera pergi meninggalkan Xiaoyan sendiri di dasar danau Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas Xiaoyan tidak ingin banyak bambuang waktu dan Xiaoyan pada saat ini segera fokus kepada tujuannya Xiaoyan pada saat ini masih memiliki 3000 energi berkilau 6 warna di tangannya Dengan energi tersebut maka hal ini benar-benar akan cukup untuk memberikan Xiaoyan kesempatan menerobos Xiaoyan pun mempersiapkan semua yang pada saat ini Xiaoyan butuhkan Xiaoyan tidak langsung memulai penerobosan dan Xiaoyan pada saat ini membentuk formasi guntur api surgawi terlebih dahulu Setelah selesai Xiaoyan pun duduk di tengah-tengah formasi dan pada saat ini Xiaoyan segera menstabilkan pemikirannya Bagi Xiaoyan proses ini adalah teknik fusi yang paling sederhana di dalam proses pemurnian obat Oleh karena itu tidak perlu waktu lama bagi Xiaoyan untuk menstabilkan pemikirannya Xiaoyan pun menghela nafas dan pertama-tama Xiaoyan mengeluarkan pil energi berkilau 3 warna di tubuhnya Xiaoyan juga segera mengeluarkan 2 sumber energi berkilau 6 warna Setelah itu sumber energi 6 warna ini segera diintegrasikan ke dalam pil Pil sumber energi berkilau 3 warna ini pun berangsur-angsur meningkat hingga berubah menjadi 4 warna dan lanjut naik ke 6 warna Perlahan-lahan pil origin ki yang mengambang di hadapan Xiaoyan ini benar-benar terbuat dari pil origin ki 3 warna dan 6 warna Xiaoyan pun merasa sangat senang tetapi pada saat ini tujuan Xiaoyan adalah membuat pil sumber energi berkilau 7 warna Pada akhirnya dengan lambayan tangan Xiaoyan 5 sumber energi berkilau 6 warna pun kembali dikeluarkan Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan bergumam mari mereka melihat apakah ada peluang untuk mencapai 7 warna Xiaoyan pada saat ini merasa sangat bersemangat merasakan energi yang sangat kuat yang mengelilingi Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera menekan perasaannya dan pada saat ini segera mengintegrasikan sumber energi berkilau 6 warna ke dalam pil 7 warna Dengan masuknya 5 sinar cahaya ini maka pil sumber energi berkilau 6 warna di hadapan Xiaoyan seketika berubah Tampilannya menjadi semakin memseponat tetapi sepertinya pada saat ini masih belum cukup sumber energi berkilau 6 warna untuk membentuk ke 7 warna Xiaoyan pun sekali lagi mengeluarkan 5 sumber energi berkilau 6 warna Xiaoyan terus-menerus menuangkan sumber energi ini hingga pada akhirnya pil benar-benar meledak menjadi 7 warna Mata Xiaoyan pun berbinar karena pada saat ini benar-benar tiba saatnya bagi Xiaoyan untuk menerobos gedogat bintang 3 Ketika pil sumber energi berkilau 7 warna ini terbentuk hal tersebut menyebabkan energi di sekitar melonjak Tanpa ragu-ragu lagi Xiaoyan segera menelan pil ini ke dalam parutnya Dalam sekejap mata sumber energi dewa yang kuat pada akhirnya kembali meledak dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun segera menutup matanya dan mulai berkonsentrasi dan orijin dewa yang melonjak segera berubah menjadi bintang satu demi satu 49.000 bintang di dalam dantian Xiaoyan juga pada saat ini seketika bertambah dan Xiaoyan merasa senang Setidaknya pada saat ini Xiaoyan harus mencapai jumlah bintang sekitar 50.000 bintang Ini adalah batas terendah dari jumlah bintang yang berada di dalam lautan bintang seorang dogat bintang 3 Selain itu hal ini juga akan menentukan fondasi dan kekuatan Xiaoyan di masa depan Dengan semakin banyaknya jumlah bintang yang terisi di dalam dantian Xiaoyan Tentu saja kekuatan Xiaoyan juga akan semakin melejit Xiaoyan merasa sangat bersemangat dan Xiaoyan pada saat ini masih terus fokus dalam proses pembentukan bintang Namun seiring berjalannya waktu Xiaoyan merasa bahwa energi ini masih kurang Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera kembali melepaskan beberapa sumber energi berkilau enam warna Dengan asupan energi ini pada akhirnya kecepatan dari pembentukan bintang juga menjadi semakin cepat Sumber energi dewa yang agung pada saat ini benar-benar memasuki tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan Pada akhirnya jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan pada saat ini benar-benar bertambah seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyan pun menghela nafas di tengah-tengah kegembiraannya dan Xiaoyan pada saat ini terus menjalani proses pelatihan yang akan memakan waktu Sementara itu di luar danau pada saat ini pertempuran tampak terhenti dengan semua orang yang tampaknya tidak bisa mengalahkan si monster Bersama dengan hal tersebut sesosok tubuh juga pada saat ini seketika muncul dari air dan semua orang segera menoleh Semua orang seketika dikejutkan dengan kemunculan dari wujuan Bai Ling dan yang lainnya juga pada saat ini merasakan hati mereka menegang karena Xiaoyan tidak keluar Bai Ling terlihat comas dan pada saat ini segera berkata sepertinya yang mulia Xiaofeng benar-benar masih berada di bawah Bai Ling pun segera menoleh ke arah pasukannya dan berteriak kepada semua dogat bintang tiga yang ada Bai Ling memberikan instruksi kepada mereka agar mereka ikut ke dasar laut untuk menyelamatkan yang mulia Xiaofeng Semua dogat bintang tiga pun berteriak setuju dan pada saat ini dengan dipimpin Bai Ling Semua orang segera bergegas mendekat untuk masuk ke dalam danau Namun pada saat yang bersamaan banyak pusaran air yang pada saat ini melonjak menghantam mereka Kekuatan yang terpancar juga benar-benar sangat kuat mengakibatkan Bai Ling dan yang lainnya seketika terlempar mundur Wajah Bai Ling pada saat ini terlihat pucat dan Bai Ling segera mengerutkan kening karena benar-benar ada penolakan dari dasar laut Bai Ling pada akhirnya berteriak keras bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Mereka benar-benar harus segera menyelamatkan yang mulia Xiaofeng bagaimanapun caranya Bai Ling pada akhirnya mengertakkan gigi dan pada saat ini kembali memimpin semua orang untuk bergegas Sementara itu di sisi lain sosok wucuan juga pada saat ini terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Bai Ling dan yang lainnya Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa seorang yang mulia yang merupakan dogat bintang tiga akan sangat peduli pada yang mulia dogat bintang dua Terlebih lagi tidak hanya Bai Ling tetapi semua orang kuat di aliansi Doshan benar-benar peduli kepada Xiaofeng Ia benar-benar sudah lama tidak melihat pemandangan yang seperti ini dan ia pada saat ini merasa sangat tersentuh Pemandangan yang seperti ini benar-benar sangat jarang terlihat di zaman ini Kesetiaan yang seperti ini benar-benar sudah sangat jarang bisa ditemukan di seluruh tiga ribu alam Pada akhirnya wucuan pun menghela nafas dan pada saat ini setelah melihat Bai Ling yang beberapa kali mencoba dan berakhir dalam kegagalan Wucuan pada akhirnya berteriak kepada Bai Ling dan yang lainnya agar mereka pada saat ini jangan bertindak bodoh dan menginginkan pergi untuk memokat Mereka pada saat ini tidak perlu panik karena yang mulia Xiaofeng pada saat ini dalam kondisi baik-baik saja Mendengar apa yang dikatakan oleh wucuan Bai Ling pada saat ini sedikit mengerutkan gening tetapi sosoknya sedikit mundur Bai Ling pada saat ini menatap tajam ke arah wucuan yang baru saja berbicara Bai Ling tentu saja pada saat ini merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh wucuan Hal tersebut dikarenakan pada saat mereka bertempur melawan monster pohon ini Mereka tidak menemukan adanya jantung dan mereka merasa telah dibohongi oleh orang-orang dari istana sepuluh ribu iblis Bai Ling pada akhirnya lanjut berkata bahwa si pria pada saat ini sebaiknya jangan kembali memainkan trik Mereka benar-benar menawarkan kerjasama tetapi pada akhirnya mereka hanya menipu orang-orang dari aliansi dosyan Orang-orang dari aliansi dosyan benar-benar bertempur dengan sepenuh kekuatan mereka Tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tidak menemukan keberadaan jantung seperti apa yang disebutkan oleh si pria Mendengar hal tersebut pada saat ini di kejauhan Dong Hu segera menggertakan giginya dan berteriak ke arah Bai Ling Dong Hu berkata bahwa Bai Ling pada saat ini jangan bersikap sombong di hadapan mereka Apakah Bai Ling pada saat ini benar-benar ingin bertempur melawan orang-orang dari istana sepuluh ribu iblis? Apakah Bai Ling yakin akan bisa mengalahkan mereka dengan banyak dogat bintang tiga di belakangnya? Bai Ling pun mengerutkan kening dan pada saat ini menjadi semakin marah sebelum akhirnya kembali berteriak ke arah orang-orang dari istana sepuluh ribu iblis Bai Ling berteriak jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia Xiaofeng hari ini Mereka orang-orang dari istana sepuluh ribu iblis benar-benar tidak akan bisa pergi dari sini hari ini Mendengar provokasi ini tentu saja Dong Hu pada saat ini juga menjadi semakin marah Dong Hu berkata kepada Bai Ling jika memang begitu permasalahannya maka pada saat ini mereka bisa maju Mendengar kedua belah pihak yang pada saat ini saling ngoceh Wucuan benar-benar merasa sangat marah Ia pada akhirnya segera berteriak kepada Dong Hu dan berkata bahwa Dong Hu benar-benar sangat berisik Teriakan dari Wucuan ini seketika membuat Dong Hu terdiam dan menatap ke arah Wucuan dengan aneh Sementara itu Wucuan pada saat ini segera menolai ke arah Bai Ling Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia Xiaofeng pada saat ini baik-baik saja Bai Ling bisa yakin dengan apa yang pada saat ini ia katakan Selain itu ia juga mengakui bahwa memang ada penipuan hari ini Tetapi pada saat ini dan mulai detik ini hidup si pria adalah milik dari Yang Mulia Xiaofeng Ia akan memberikan hidupnya untuk Yang Mulia Xiaofeng sebagai jaminan dan ia pada saat ini tidak akan berbohong kepada mereka Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini sedikit mengerutkan kening Wucuan memang tidak mengatakan apapun tentang kekalahannya di tangan Xiaoyan pada saat sebelumnya Tetapi dengan Wucuan yang mengatakan seperti itu Ia benar-benar telah menurunkan statusnya dan merendahkan wajahnya untuk Xiaoyan Bai Ling juga pada akhirnya menghela nafas lega Tetapi Bai Ling pada saat ini masih memikirkan apa yang terjadi dengan Xiaofeng Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih melakukan proses penerobosan Setelah banyaknya energi yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Pada akhirnya lautan bintang Xiaoyan pada saat ini telah berjumlah 50.000 bintang Cahaya bintang yang terang terus-menerus meletus dari lautan bintang Xiaoyan Pada saat ini juga jiwa Xiaoyan seketika bergetar lagi dan Xiaoyan kembali mencapai ruang lain Ini adalah kesengsaraan dewa yang unik yang akan dialami oleh setiap dogad yang menerobos Xiaoyan pada saat ini masih berada di ruang yang rusak dengan kekacauan yang berada di sekelilingnya Kesengsaraan dewa ini juga sepertinya bukanlah sebuah rekayasa acak Sepertinya ini lebih ke sesuatu yang akan benar-benar berakibat langsung terhadap tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sekeliling dan pada saat ini Xiaoyan menemukan adanya sebuah perbedaan dengan kesengsaraan dewa sebelumnya Pada saat sebelumnya ada satu jalan yang bisa ditempuh oleh Xiaoyan Tetapi pada saat ini terlihat ada dua jalan cahaya Melihat hal tersebut Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini sepertinya harus memilih jalan yang mana Xiaoyan benar-benar bimbang antara harus memilih jalan kiri atau kanan Xiaoyan juga tidak tahu apa yang akan Xiaoyan hadapi di masa depan setelah Xiaoyan memilih jalan ini Xiaoyan terus memikirkan kemungkinan yang ada dan bersama dengan hal tersebut Sosok yang tidak bisa dilihat dengan jelas pada saat ini kembali muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pernah bertemu dengan sosok ini sebelumnya ketika Xiaoyan mengalami kesengsaraan dewa pada saat sebelumnya Begitu sosok ini muncul Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan Xiaoyan merasa sangat tenang karena Xiaoyan pada saat ini tidak sendiri Xiaoyan pada akhirnya memanfaatkan momen dan bertanya kepada sosok yang pada saat ini tidak terlihat terlalu jelas Xiaoyan menangkupkan tangannya dan pada saat ini bertanya Bisakah senior pada saat ini membantu Xiaoyan untuk memilih? Sosok pria itu pun seketika menjawab pertanyaan dari Xiaoyan dengan berkata bahwa ia mungkin akan mati jika memasuki sisi sebelah kiri Tetapi jika ia memasuki sisi sebelah kanan sepertinya ia juga hanya akan berakhir dengan kegagalan Apakah jawaban yang pada saat ini ia berikan kepada Xiaoyan sudah jelas? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum tipis Xiaoyan lanjut berkata sepertinya jika ia memilih jalur di sebelah kiri Ia benar-benar akan mendapatkan bahaya yang berujung kematian Tetapi jika ia berhasil ia akan mendapatkan sesuatu Sementara itu di sisi sebelah kanan sepertinya Xiaoyan akan mendapatkan kemudahan Tetapi tetap saja akan berujung dengan kegagalan Tetapi meskipun senior telah menjelaskan dengan cara seperti itu Ia benar-benar tidak tahu mana yang akan membuat Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih untung Ia benar-benar tidak tahu apa yang akan pada akhirnya membuat Xiaoyan terus bisa berkembang Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Si pria berkata bahwa di sisi sebelah kiri ia akan memiliki tiga peluang Jika ia bisa melewati tiga peluang ini dan bertahan Setelahnya akan ada keuntungan yang tak terduga setelah ia menyelesaikan terobosan Sementara itu di jalur sebelah kanan ia hanya akan memiliki satu buah peluang Namun jika ia gagal maka ia benar-benar tidak akan memiliki makna di dalam hidup ini Ia tidak akan mendapatkan bahaya di jalur kanan tetapi ia benar-benar tidak akan mendapatkan keuntungan Oleh karena itu pada saat ini ia berharap Xiaoyan memilih apa yang akan Xiaoyan pilih dengan cermat Namun ada yang perlu diketahui oleh Xiaoyan karena sebagian besar orang akan memilih yang sebelah kanan Sangat sedikit orang yang memilih yang sebelah kiri terlebih lagi sangat juga sedikit orang yang berakhir dengan kesuksesan Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya Dari apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan pancaran aura yang sangat akrab Xiaoyan pada akhirnya sedikit tertegun sebelum akhirnya bertanya apakah setiap dogat harus melalui hal ini Sosok tersebut mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya kepada sosok tersebut Xiaoyan bertanya bolehkah pada saat ini ia mengetahui nama senior ini Pria itu pun segera berkata bahwa ia bernama Ji Setelah selesai berbicara naga petir yang tak terhitung jumlahnya seketika melintas di atas kelapa sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat naga petir yang tak terhitung jumlahnya yang sangat familiar Setelah melihat hal tersebut Xiaoyan pun bertanya-tanya mungkinkah sosok ini adalah orang yang benar-benar menyiapkan kesengsaraan dewa Petir ini benar-benar sangat mirip dengan petir yang dialami oleh seorang Dodi maupun Dosian Petir ini selalu ada ketika orang-orang yang memiliki kekuatan di antara Dodi dan Dosian menerobos Di sisi lain seolah-olah menyadari pemikiran Xiaoyan Pria itu pada saat ini kembali mulai berbicara Pria itu berkata bahwa setelah melangkah ke dalam kekuatan Dogat Seseorang benar-benar akan mulai memahami dunia ini Seseorang juga dituntut harus mengetahui apakah yang berada di dunia nyata ini Mereka harus mengetahui apa esensi dari dunia ini Dan bagaimana surga harus membuat pilihan bagi mereka yang berada di puncak rantai sumber daya Dengan begitu maka seorang Dogat tidak lagi akan mendapatkan hantaman fisik Melainkan hantaman yang lebih halus Melihat si pria yang pada saat ini semakin banyak berbicara Semakin juga Xiaoyan merasakan ada aura kehangatan di hatinya Xiaoyan seolah-olah merasa bahwa Xiaoyan mengenali pria tersebut Dan pria itu juga mengenali Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya Apakah senior selalu berbicara dengan Dogat yang datang ke sini Sosok senior yang bernama Jie ini pun segera menggelengkan kelapanya Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum Dan Xiaoyan menggaru kelapanya Sebelum akhirnya bertanya apakah ia hanya berbicara kepada Xiaoyan Senior Ji pun pada saat ini menganggukan kelapanya Dan berkata bagaimanapun juga mereka berdua telah minum untuk waktu yang sangat lama Mereka berdua benar-benar telah menghabiskan banyak anggur merah selama ribuan tahun Dan itu adalah saat-saat yang indah Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera memahami bahwa sosok yang dimaksud oleh pria tersebut adalah yang mulia Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa sepertinya yang dimaksud oleh senior Ji adalah dirinya Mendengar hal tersebut sosok senior ini pun menganggukan kelapanya dan lanjut mulai berbicara Sosoknya berkata baik itu yang mulia ataupun bukan Setelah selesai berbicara sosoknya kembali ke topik utama dan memerintahkan Xiaoyan untuk segera menentukan pilihannya Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini segera menoleh ke arah dua jalan yang harus dipilih oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata biarkan ia pada saat ini mencoba jalan yang berada di sebelah kiri Hidup ini benar-benar tidak ada artinya jika tidak ada tantangan apapun yang bisa dihadapi Oleh karena itu pada saat ini seseorang sepertinya benar-benar harus mendapatkan tantangan untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok Xiaoyan segera melangkah maju dan berjalan ke sisi sebelah kiri Sosok Ji juga pada saat ini melihat punggung Xiaoyan dengan tersenyum Tampaknya ada rasa melankolis yang pada saat ini terpancar dari matanya ketika melihat Xiaoyan yang perlahan-lahan menghilang Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini setelah seratus langkah Xiaoyan melihat sesosok yang memegang pedang besar dengan mengenakan baju besi berwarna hitam Auranya benar-benar sangat kuat dan mendominasi dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan segera tahu bahwa jika Xiaoyan ingin melewati tempat ini maka Xiaoyan harus mengalahkan sosok tersebut Origin dewa di tubuh Xiaoyan juga pada akhirnya segera meledak dan Xiaoyan pada saat ini bersiap Sementara itu di sisi lain sosok yang berdiri dengan tegak pada akhirnya segera mengeluarkan suara yang serak dan tegas Sosoknya berkata bahwa ia adalah jenderal dewa kuno yang merupakan pembantai para dewa Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit terkejut Namun belum sempat Xiaoyan bereaksi pada saat ini sosok tersebut tiba-tiba mengangkat pedang berat miliknya Sosoknya mengayunkan pedang besar ini kehadapannya dan energi yang sangat kuat pada saat ini melesat Seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini membeku akibat tekanan dari energi yang dilesatkan oleh jenderal pembantai dewa ini Saat berikutnya lesatan pedang dari jenderal pembantai dewa pada saat ini benar-benar sampai di hadapan Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut di udara di hadapan Xiaoyan seperti ada kaca yang transparan yang langsung hancur berkeping-keping Xiaoyan juga benar-benar terkejut hingga pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan orijin dewa yang kuat dari seluruh tubuhnya Xiaoyan pada saat ini menangki serangan tersebut dan Xiaoyan segera terlempar mundur dengan seteguk besar darah yang terciprat Wajah Xiaoyan seketika menjadi pucat dan Xiaoyan mengetahui bahwa menghadapi keberadaan seperti ini benar-benar sangat menyulitan Xiaoyan juga pada saat ini berpikir untuk menghadapi sosok yang kuat seperti ini Xiaoyan benar-benar tidak boleh ragu-ragu sedikitpun Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus fokus di dalam pertempuran Xiaoyan